Al-Fatihah 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 Nenek moyangnya Ibrahim AS untuk penduduk Makkah Al-Mukarramah. Doa itu dua kali diulang penyebutannya dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Yang kedua dalam surat Ibrahim ayat 35. Bunyinya mirip tapi ada sedikit perbedaan. Yang dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa Nabi Ibrahim untuk Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan dalam surat Ibrahim. Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Sama satu dalam bentuk kata sifat. Baladan aminan. Yang satu dalam bentuk al-balad aminan. Wa hadha al-balad aminan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Allah tak mengatakan ku kabulkan doa-Mu ya Ibrahim. Allah pula tak mengatakan ku jadikan Makkah itu negeri yang aman. Bagaimana Allah mengabulkannya dalam bentuk kalimat yang sama seperti kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim AS. Bahkan satu penggal kata tunjuknya pun tak dibuang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat itu selalu kita baca. Wa hadha al-baladil amin. Begitu Nabi Ibrahim meminta. Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Dalam ayat lain. Rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Dan ketika Allah mengabulkannya. Kata hadha-hazanya pun tak dibuang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa hadha al-baladil amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata wa hadha al-baladil amin itu dalam keadaan bersumpah. Al-qasab dalam Al-Quran mengandung makna. Litaukit penguatan makna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman. Wa tini wa turisinin wa hadha al-baladil amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Jangankan sifat kota itu sampai kata tunjuk yang dipakai pun tetap kata tunjuk yang dimohonkan oleh Ibrahim. Bapak dan Ibu yang dibuatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dua ayat, tapi dalam bentuk sifat yang berbeda. Yang satu mengatakan aminah. Satu lagi mengatakan aminah juga. Sama. Tapi kalimat yang datang setelahnya berbeda. Dalam surat Al-Baqarah 126. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Berikanlah rezeki kepada penduduknya Kepada penduduk Makkah itu Dari buah-buahan Sedangkan dalam surat Ibrahim Apa kata Allah menceritakan doa Nabi Ibrahim Jauhkan aku dan anak cucu keturunanku Dari penyembahan berhala Apa maknanya? Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Makna aman bukanlah sekedar aman dari penjajahan Makna aman bukanlah sekedar aman dari kelaparan Tapi mengandung dua makna Aman yang pertama adalah Aman dalam masalah yang tak tampak oleh mata Tak dapat tersentuh oleh tangan Tak dapat ditangkap oleh panca indera Aman dalam masalah apa? Aman dalam masalah keyakinan Maka setelah minta negeri itu aman Sifat yang amannya bagaimana? Jauhkan aku dan anak keturunanku Dari penyembahan berhala Bapak dan ibu yang dimulakan Allah SWT Kalau kita kaitkan doa Ibrahim ini Dalam konteks masyarakat kita saat ini Dapatkah kita saat ini disebut sebagai negeri yang aman? Maka belum Apa sebab? Karena sifat yang aman menurut Allah adalah Jauh dari penyembahan kepada selain Allah SWT Kapan doa Nabi Ibrahim itu baru dikabulkan Allah SWT? Ketika Ismail datang Maka Allah katakan Kami janjikan Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail Maka disuruh Allah SWT sucikan bersihkan Untuk siapa? Untuk tiga orang Untuk orang yang banyak tawaf Untuk orang yang banyak berdiam diri dalam masjid Untuk orang yang banyak ruku' dan sujud Suci bersih Tapi perjalanan masa berubah Masyarakat berubah keyakinan Maka muncullah berhala-berhala Lata, Muzah, Manat, Hubal, Jipti, Tawud, Naham Apa doa Nabi Ibrahim kepada Allah? Waba'as fihim rasulan minhum Ya Allah Bangkitkan satu orang dari anak cucu keturunanku itu Seorang rasul Yang akan membacakan ayat-ayatmu Yang akan mengajarkan penjelasan kitab sucimu Dan akan mensucikan mereka Mensucikan karena Nabi mengajarkan taubat, nasuha Dan amal salih Mensucikan memang betul Nabi mensucikan Makkah Al-Mukarramah Dari berhala Tepatnya pada tahun 8 hijrah Ketika Nabi bersama 10 ribu pasukan Masuk ke kota suci Makkah Al-Mukarramah Kekuatan pasukan yang dibawa Nabi itu Bukan untuk menghancurkan orang Maka kalau ada yang menuduh Nabi menakut-nakuti Lalu membantai menghabisi kaum muslimin Maka bukti sejarah Bacalah semua Baik yang ditulis oleh orang Islam Generasi klasik zaman silam Ataupun yang ditulis orang barat zaman sekarang Membuktikan bahawa ketika Nabi masuk ke kota suci Makkah Al-Mukarramah Tak ada satu telinga Orang kapir musyrik pun yang diusik oleh Nabi SAW Selesai Nabi membersihkan kota suci Dan Masjidil Haram Dari semua berhala Lalu Nabi tegak Di depan Kaabah Apa kata Nabi Ya Ahlamakah Wahai penduduk Makkah Matarawna anni fa'ilum bikum Menurut kalian Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian Dulu kalian usir aku dari negeri Tempat datuk nenek moyangku Sejak Ismail Sampailah bapakku Abdullah Kalian usir aku dari sini Dulu kalian perangi aku Apakah aku akan balas tindakan perbuatan yang sama Ya Ahlamakah Hai penduduk Makkah Nabi SAW Ithhabu Pergilah kamu Pergilah kamu Hai penduduk Makkah Kamu bebas sebebas Tak ada satu pun yang dibalas Tak ada satu darahnya yang ditumpahkan Ketika Nabi mengatakan Pergilah kamu Kamu bebas sebebas sebebasnya Maka saat itu turunlah Ayat apa kata Allah Iza ja'a Nasrullah Ketika datang Nasrullah Pertolongan Allah Kemenangan Wa ra'aitan nasa Kau lihat manusia saat itu Ya Muhammad Ra'aita Ta disitu Muhammad Wa ra'aita Engkau lihat ya Muhammad Nas Manusia saat itu Yadakhuluna Fi Dinillahi Afwaja Mereka masuk ke dalam agama Allah Bukan satu Bukan dua Bukan tiga Afwaja Berbondong Beramai-ramai Apa yang membuat mereka Masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kelapangan dada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk mengatakan Ithhabu Pergilah kamu Wa antumutulaka Kamu bebas Sebebas-bebasnya Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak modal Itungan Berhala yang dikumpulkan saat itu Dihancurkan dan dibakar Berapa jumlahnya semua Semua 360 berhala Yang terbuat dari batu, dari perunggu, dari emas, dari perak Semuanya dikumpulkan, dihancurkan Maka bersihlah kota suci Makkah Bil khusus Masjidil Haram Dari berhala-berhala Lalu kemudian di dalam Ka'bah itu Ada azlam Azlam itu anak panah Karena mereka biasanya kalau mau transaksi bisnis Maka mereka pergi ke Ka'bah Lalu bertanya ke pemegang kunci Ka'bah Hai pemegang kunci Ka'bah, mana itu azlam? Anak panah Kalau anak panah itu sudah diberi bulu ayam di pangkalnya Namanya sahab Kalau belum diberi bulu ayam namanya azlam Jadi bahasa Arab banyak sekali kosa katanya Kalau bahasa kita Anak panah Kalau sudah beri bulu ayam Sudah ada bulu ayam Kalau bahasa belum ada Belum ada bulu ayam Tapi dia punya kosa kata itu sendiri Kalau belum ada Namanya azlam Kalau sudah ada Namanya sahab Bentuk jamaknya Sihab Lalu kemudian Anak panah ini tiga Nanti digoncang Maka yang terambil Pergi atau tidak Ragu dia Maka digoncanglah anak panah itu Kalau terambil anak panah yang tertulis Ya Berarti pergilah Nanti akan beruntung Terambil yang tertulis Tidak Berarti jangan pergi Karena nanti akan sial Kalau digoncang terambil anak panah yang Tak ada tulisan apa-apa Berarti belum beruntung Undi Goncang sekali lagi Begitulah tradisi mereka zaman dulu Lalu turun firman Allah Apa kata Allah Ya ayuhal lazina amanu Hai orang beriman Innamal khamru Khamar Wal maisir Judi Wal azlam Mengundi nasib Mengundi Anak panah Untuk menentukan nasib ke depan Wal ansab Wal ansabu Wal azlamu Ansab Menyembelih binatang Persembahan untuk berhala Dan dilarang semua Rijasudn Itu semua najis Min amali syaitan Perbuatan syaitan Fajitanibuh Jauhi Maka pengharaman khamar Dan pengharaman Judi Sekaligus sejalan dengan Pengharaman yang zahir Dengan yang batin Yang zahir Yang tampak Yang batin Yang tak tampak Keyakinan Adanya kuasa lain Selain kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak dan ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ibu rahim datang Juga membersihkan Apa yang disebut Dengan Keyakinan Bahwa Perputaran Planet Itu memberikan Efek terhadap Nasib manusia Itulah yang dikenal dengan Astrologi Orang-orang yang Menyembah Perputaran Memang disebut Disitu Dia menyembah Matahari Menyembah bulan Menyembah bintang Itulah kenapa dalam Al-Quran Ketika Allah ta'ala Menyatakan bagaimana Pencarian Ibrahim Orang menyangka Ibrahim mencari Tidak Ibrahim tidak mencari Karena dia bukan Filosof Dia Nabi Itulah beda Antara Nabi Dengan Filosof Filosof dari mulai Socrates Aristoteles Demokritos Thales Mereka mencari Dan belum tentu ketemu Akan tetapi Nabi dia tak mencari Dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat Jibril Untuk mewahyu Kepadanya Dan itu Hak priorigatif Allah Allah lah yang sudah Memilih Ibrahim Sebagai salah satu Dari habbanya Maka Nabi Muhammad Mengatakan Abduka Wa nabiyuka Dia hambamu Wa nabiyuka Dan salah satu Yang kau pilih Untuk menjadi Nabimu Nabi diambil dari kata Nabak Artinya berita besar Nabi Orang yang membawa Berita besar tersebut Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah ta'ala Berfirman dalam Quran Menceritakan Proses Ibrahim Mau membatalkan Penuhanan Benda-benda langit Dalam bentuk Bintang-gemintang Planet Matahari Dan bulan Ketika matahari Menutupi siang Lalu dia pun Menengok ke atas langit Ditengoknya Bintang-bintang Falamma afala Ketika bintang-bintang Itu hilang Inni la uhibbul afilin Aku tak suka Pada yang hilang Tadi nampak Lalu tak nampak Maka dia bukan Tuhan Dia tak punya kuasa Apa-apa Falamma ra'al qamara Baziran Seketika dia melihat Bulan Muncul Terbit Apa kata Ibrahim Falamma afala Ketika bulan hilang Lenyap sirna La'illam yahdini Rabbi La'akuna Minal qawmi Dalin Kalau lah Allah Tak memberikan Hidayah kepada aku Tentulah aku Termasuk orang-orang Yang dalin Yang sesak Tak dapat Petunjuk Allah Ternyata Bulan pun tak layak Sebagai Tuhan Falamma ra'al syamsa baziratan Ketika dia menengok Matahari Muncul Terbit Hadha Rabbi Inilah Tuhan Hadha akbar Ini lebih besar Lebih besar daripada bintang Lebih besar daripada bulan Maka inilah Tuhan Falamma afalat Ketika dia pun juga hilang Karena ketika malam datang Maka hilanglah matahari Maka dia pun tak layak Untuk menjadi Tuhan Itu semua argumentasi Yang dikemukakan Ibrahim Kepada para penyembah planet-planet Bintang-bintang Untuk mengatakan bahwa Itu semua tidak memberikan efek Apa-apa Karena dia bukan khalik Tapi dia adalah makhluk yang sama Sama seperti kita Maka dia tidak memberikan Manfaat Dan tidak pula dapat menolak Mudarat Apakah Orang zaman sekarang Yang hidup Lebih kurang 3.800 tahun Sesudah Ibrahim Sudah selamat Dari penyembahan Bintang-bintang Matahari dan bulan Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai saat ini Masih banyak juga orang Untuk memutuskan Keputusan-keputusan Yang pelik Yang sulit Dalam hidupnya Tetap juga Membuka-buka Kalau zaman dulu Koran, majalah Apa bintangnya Zodiac Anda lahir Bulan Mei Bintangnya gemini Jangan transaksi Rabu pagi Anda akan sial Zaman dulu Susah orang buka Majalah Buka buku Zaman sekarang Tidak Tinggal dia buka www.ramal.com Apa maknanya Orang belum bersih Dari penyembahan Kepada Bintang Gemintang Bulan-bulan Memang dia tak menyembah Bulan Tak menyembah bintang Jangan bayangkan Lalu seperti Zaman 3.800 tahun Yang silam Orang memakai Pakaian tertentu Lalu menyembah Malam-malam Ke bulan Ke bintang Penyembahannya Tidak lagi begitu Dia tetap ikut Solat dengan kita Ikut Takbiratul Ihram dengan kita Mulut pun tetap Mengucapkan Iyaka na'abudu Aku menyembah Kepada engkau Ya Allah Tapi dalam hal-hal Tertentu Tetap juga Meminta kepada Bulan Bintang Dan matahari Bapak dan ibu yang dimulakan Allah SWT Apa makna definisi aman Aman adalah aman Dari penyembahan Kepada berhala Penyembahan Bintang-bintang Penyembahan Pengakuan Kekuatan Benda-benda Magic dan keramat Bebatuan dan lain sebagainya Kemudian pula Melepaskan diri Dari ikatan-ikatan Kebendaan Apakah itu dalam bentuk Tanaman Dalam bentuk Ikan Dalam bentuk Hewan Peliharaan Kalau ini Dipelihara Maka rezeki akan datang Melimpah ruah Kalau ini Ditanam di depan rumah Maka ini akan terjadi Apa hubungan itu Tak ada punya hubungan Sama sekali Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Maka makna aman Adalah Aman Dari segala macam Yang dapat Merusak Akidah Maka dalam Sepotong ayat itu Dijelaskan Makna yang sangat Luas Apa kata Nabi Ibrahim Wajnubni Jauhkan aku Wabaniya Dan anak keturunanku An-na'budal asnam Dari penyembahan Kepada berhala Berhala Bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah di zaman modern ini Orang sudah lepas Dari keyakinan Kepada sesuatu Yang semestinya Tak mendatangkan Manfaat dan mudarat Letak arah Duduk Meja kantor Pintu masuk Apakah membelakang Atau menghadap matahari Itu semua Masih diakini Orang sekarang Kalau ditanya Kenapa kamu masih percaya ini Ah ini kan hanya Iseng-iseng saja Bisa percaya Bisa tidak Di mulut Bisa percaya Bisa tidak Tapi dalam hati Amat Sangat meyakini Dengan penuh keyakinan Bapak dan ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Nabi Ibrahim Alayhi Salam Hampir empat Ribu tahun yang lalu Sudah menyatakan Apa kata dia Wajah tu wajahia Aku hanya menghadapkan wajahku Kemana dihadapkan ini Liladhi fataras samawati Kepada dia yang menciptakan Langit dan bumi Hanifan Hanya condong kepada kebenaran Musliman Hanya berserah diri kepada Allah Tak berserah diri kepada Anak panah Tak berserah diri kepada Berhala Tak berserah diri kepada Bintang Matahari dan bulan Kemana berserah diri Hanifan Musliman Wama Anaminal Mushrikin Dan aku tidak Mempersekutukan engkau Ya Allah Bapak dan ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Mempersekutukan Allah Dengan makhluk Tidak berarti Menyembahnya Ketika turun Ayat yang mengatakan Mereka menjadikan Pendeta-pendeta Mereka Arbaban Mindunillah Dijadikannya Pendeta-pendetanya Sebagai Tuhan Selain dari Allah Maka sahabat bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Saya tak pernah melihat Mereka menyembah pendeta Kenapa Al-Quran Mengatakan mereka Menjadikan Pendeta-pendetanya Sebagai Tuhan Kata Nabi S.A.W Bukanlah makna Menyembah itu Dia sembah pendeta itu Tapi yang haram Kata pendeta itu Dia haramkan Yang halal Kata pendeta itu Dia halalkan Yang boleh Kata pendeta itu Dia ikut Yang tak boleh Kata pendeta itu Dia ikut Apa makna menyembah Mengikuti Dengan penuh Keyakinan Tentang ucapan Baik dalam hal yang boleh Maupun tak boleh Maka saat itu Kita sedang mengangkat orang Menjadi Tuhan Padahal dia tetaplah Pada posisinya Sebagai makhluk Dia bukan Khaliq Dia tetaplah Sebagai hamba Allah Dia bukan Tuhan Yang menciptakan Hamba-hamba Allah Banyak Saat ini Sampai sekarang Masih banyak orang Yang membolehkan Dan tak membolehkan Bukan berdasarkan dalil Tapi karena Begitulah Menurut tradisi Begitulah Menurut nenek moyang Begitulah Menurut Tetua-tetua adat Orang-orang dulu Allah tak menurunkan Dalil sedikit pun Tentang itu Kalau ditanya Kenapa kamu lakukan Persis jawabannya Seperti jawaban Yang diucapkan Oleh Mushrik Makkah 14 abad silam Ini Yang kami dapati Dilakukan oleh Aba Anah Nenek moyang kami Bapak nanti Ibu hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah SWT Mempersekutukan Allah SWT Dalam Bentuk yang lebih Halus adalah Memasukkan Hamba Makhluk Benda Kedalam hati Sehingga hati Cenderung Kepada makhluk Tersebut Maka orang yang Lulus ujian ini Adalah Ibrahim Alayhi Salam Ketika dia Menantikan Seorang anak Bernama Ismail Yang ketika Ismail Lahir usianya 86 tahun Usia Ibrahim Alayhi Salam Tentulah Masuk rasa Cinta Kepada Seorang anak Yang lama Dirindukan Merasuk Kedalam hati Ibrahim Alayhi Salam Allah SWT Mau menunjukkan Kepada kita Bahawa Ibrahim Tidaklah seperti Prasangka kita Sesayang apa Ibrahim Kepada Ismail Maka ketika Turun Wahyu Dalam bentuk Mimpi Ya Bunaya Wahai Anakku Hini Arafil Manam Aku melihat Dalam mimpiku Anni Azba'uka Aku menyembelih Lehermu Fanzur Mada Tara Apa pendapatmu Apa jawab Ismail Ya abati Wahai Ayahku If Alma Tu'mar Laksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Satajiduni InsyaAllah Minas Sabirin InsyaAllah Kau akan Dapati Aku Termasuk Orang Yang Sabar Apa Sebenarnya Ingin Dijelaskan Allah Allah Mau Menjelaskan Bahawa Hati Ibrahim Tak pernah Dipenuhi Oleh Ismail Walau Sikit pun Karena Kalau Sampai Saja Ismail Mampu Menempati Hati Ibrahim Agak 5-10% Tak mungkin Dia dapat Menempelkan Pisau Ke leher Anak Kandungnya Itu Allah Ta'ala Mau menunjukkan Kalau Mau melihat Orang Yang Murni Bersih Hatinya Tengoklah Ibrahim Yang Sanggup Menyembelih Anaknya Ismail Bapak Dari Ibu Yang Dibilikan Allah S.W.T Kalau Ada Orang Mengatakan Ah Itu Kan 4.000 Tahun Yang Lalu Pak Ustaz Itu Kan Terjadi Di Jazirah Arab Nun Yang Jauh Di Sana Bagaimana Dengan Orang Orang Kita Saya Ketika Membaca Biografi Buya Hamka Lebih Kurang 6 Tahun Beliau Menduda Setelah Meninggal Istrinya Yang Pertama Lalu Kemudian Anaknya Menceritakan Langsung Saya Lihat Ayah Saya Sering Sekali Solat Sunat Ketika Dia Sedang Sedih Solat Sunat Lalu Anaknya Bertanya Solat Sunat Apa Yang Ayah Anda Lakukan Kata Buya Hamka Solat Sunat Taubat Kenapa Diulang Berulang Ulang Kali Kata Buya Hamka Saya Merasa Berdosa Kepada Allah Ketika Kecintaan Kepada Almarhumah Isteri Melebihi Dari Yang Selayaknya Apa Maknanya Begitu Halusnya Tauhidmu Ya Hamka Dia Tak Ingin Kecintaan Kepada Almarhumah Merusak Cintanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Bukan Hanya Terjadi Pada Ibrahim Ketika Dia Sanggup Meloloskan Membersihkan Hatinya Dari Manusia Dalam Bentuk Anak Dalam Bentuk Isteri Dalam Bentuk Harta Benda Tapi Juga Orang Di Zaman Kita Pun Yang Sama Warna Kulit Dan Bahasa Bentuk Rupanya Dengan Kita Pun Ada Juga Yang Lulus Dalam Ujian Itu Bapak dan Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh Sebab Itu Maka Aman Yang Pertama Adalah Aman Dari Kemusyrikan Sesuatu Yang Tak Tampak Makanya Sifat Aman Itu Disebutkan Rabbi Ja'al Hadal Balada Aminan Ya Allah Jadikan Negeri Ini Yang Aman Wajnub Ni Wab Nia Jauhkan Aku Dan Anak Keturunanku Anna Budal Asnam Dari Dari Penyembahan Berhala Lalu Aman Yang Kedua Aman Dalam Bentuk Fisik Nyata Tampak Ini Pun Dalam Doa Yang Sama Dipanjatkan Nabi Ibrahim Apa Kata Nabi Ibrahim Rabbi Ja'al Haza Bala Dan Aminan Ya Allah Jadikan Negeri Ini Negeri Yang Aman War Zuka Ahlaku Min Samara Berikanlah Penduduknya Berikanlah Ahlinya Berikanlah Orang-orang Yang Berdiam Di Dalamnya Min Samarat Buah-buahan Nabi Ibrahim Tak Meminta Pohonnya Yang Dia Minta Langsung Hasilnya Itulah Kenapa Kita Tak Pernah Menengok Pepohonan Tapi Buah-buahannya Begitu Banyak Melimpah Ruah Di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah Di Tempat Kita Tanamannya Banyak Buahnya Tak Ada Yang Katanya Gemah Ripah Loh Jenawi Tongkat Dan Batu Jadi Tanaman Akhirnya Kita Menengok Di Telepisi Pedagang Di Jakarta Di Pulau Jawa Membanting Itu Tepung Kenapa Mahal Betul Untuk Membuat Tepung Kedelai Untuk Membuat Tahu Dan Tempe Padahal Negeri Ini Bukan Main Suburnya Dilemparkan Saja pun Insyaallah Besok Betunas Dia Bapak Nabi Yang Dimulakan Allah Subhanahu Ta'ala Padi Yang Begitu Mudahnya Makan Nenek Moyang Kita Sampai Sampai Ada Orang Mesir Menyusun Buku Judulnya Ajaib Safar Wal Atbaq Ajaib Artinya Ajaib Ajaib Safar Dalam Perjalanan Atbaq Piring Piring Dia Bercerita Tentang Wisata Kuliner Dan Hal Hal Yang Aneh Peristiwa Yang Aneh Di Buku Itu Yang Dia Temui Adalah Orang Indonesia Makan Nasi Tiga Kali Sehari Karena Mereka Makan Nasi Sekali Saja Sisanya Gandum Atau Makronami Orang Maroko Juga Jarang Sekali Makan Nasi Maka Ketika Mereka Tahu Kita Makan Nasi Kalian Makan Nasi Tiga Kali Ya Masuk Akal Itu Bukan Masuk Akal Memang Masuk Ke Perut Yang Dimakan Oleh Nenek Moh Yang Kita Ditanam Bisa Bisanya Kita Kekurangan Beras Bahkan Beras Di Import Kalau Jual Ganti Beras Itu Dengan Sesama Makanan Dengan Minyak Masih Masuk Akal Sampai Beras Itu Diganti Dengan Pesawat Coba Bapak Ibu Bayangkan Apakah Tak Cukup Bumi Ini Untuk Menumbuhkan Kita Tak Usah Bahas Itu Tapi Kita Mau Menengok Bagaimana Doa Ibrahim A.S. Setelah Meminta Keamanan Yang Pertama Aman Dalam Bentuk Atidah Maka Aman Yang Kedua Adalah Aman Dalam Bentuk Yang Zahir Dan Nyata Aman Disini Sudah Aman Juga Disini Maka Keamanan Yang Kedua Ini Dalam Bentuk Makanan Pakaian Diwakili Oleh Makanan Tapi Dia Mewakili Kebutuhan Yang Lain Makanan Pakaian Tempat Tinggal Sesuatu Yang Layak Kebutuhan Manusia Sebagai Manusia Kerana Kita Bukan Malaikat Yang Tak Makan Kita Adalah Manusia Yang Makan Dan Minum Oleh Sebab Itu Maka Allah Menceritakan Tentang Perjalanan Orang-orang Arab Yang Hidup Di Negeri Yang Didoakan Oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Apa Kata Allah Sallam Alladzi At-ta'amakum Min Ju' Wa Amanahum Min Khauf Ada Dua Sifat Siapa Allah itu Alladzi At-ta'amakum Min Ju' Yang Memberikan Makanan Ketika Lapar Wa Amanahum Min Khauf Dan Mendatangkan Keamanan Ketika Datang Rasa Takut Satu Zahir Satu Batin Dimana Letak Rasa Takut Disini Datang Takut Dimana Letak Rasa Lapar Disini Lapar Satu Zahir Satu Batin Maka Kedua Itu Allah Juga Yang Menenangkannya Alladzi At-ta'amakum Min Ju' Wa Amanahum Min Khauf Syaratnya Apa Fali'abudu Rabbah Hazal Bait Hendaklah Mereka Fali'abudu Hanya Beribadah Kepada Rabbah Hazal Bait Yang Memiliki Baitullah Tuhan Pemilik Baitullah Kalau Itu Dilakukan Barulah Diberikan Dua Keamanan Aman Dari Rasa Takut Dan Aman Dari Kelaparan Bagaimana Dengan Keadaan Kondisi Kita Apakah Aman Dari Rasa Takut Apakah Aman Dari Rasa Lapar Terlalu Banyak Berita Untuk Disebutkan Bapak dan Ibu Yang dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Sampai Saat Ini Orang Tidak Merasakan Keamanan Dimanapun Dia Berada Mau Naik Bis Takut Copet Mau Naik Kendaraan Pribadi Takut Ditabrak Akijih Mau Naik Mau Jalan Ditrotowar Takut Ditabrak Senia Mau Berdiam Diri Di rumah Mati Lampu Dimana Lagi Letak Rasa Aman Tak Ada Rasa Aman Sama Sekali Oleh Sebab Itu Maka Satu Satunya Jalan Kembali Adalah Hendaklah Beribadah Kepada Allah Tapi Tak Cukup Hanya Ibadah Tapi Dibarengi Dengan Usaha Maka Kembali Kepada Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berapa Ibu yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Nabi Ibrahim Yang Dimintakan Nabi Muhammad Bukan Berarti Itu Terbatas Pada Mereka Saja Maka Kita Pun Mendoakan Yang Sama Untuk Negeri Kita Supaya Diberikan Dua Keamanan Aman Dalam Berakidah Dan Aman Dalam Hidup Makan Minum Dan Lain Sebagainya Bapak Ibu yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keduanya Ini Hanya Dapat Dilakukan Oleh Orang Yang Hanya Menghambakan Dirinya Bukan Kepada Harta Benda Bukan Kepada Manusia Tapi Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Yang Dicontohkan Oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bapak dan Ibu Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaupun Terjadi Hal-hal Yang Tidak Aman Selama Bapak Ibu Pergi Haji Dan Umrah Itu Tidaklah Menafikan Doa Ibrahim Aleyhi Sallam Jangan Nanti Kata Pak Ustaz Aman Sendal Saya Hilang Juga Di Masjid Al-Haram Maknanya Segala Sarana Prasarana Untuk Mencapai Keamanan Itu Sudah Digariskan Oleh Ibrahim Dilanjutkan Oleh Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bagaimana Aman Dalam Masalah Akidah Maka Dibersihkan Dari Segala Macam Bentuk Kemusyrikan Hambasa Ber Penghambaan Kepada Manusia Penghambaan Kepada Setan Kepada Dukun Dan Lain Sebagainya Kita Tahu Bahawa Sejak Zaman Nabi Ibrahim Yang Namanya Penghambaan Kepada Manusia Kepada Jin Kepada Manusia Yang Berkeman Dengan Jin Tetap Berlangsung Nabi Ibrahim Lalu Kemudian Di bawah Itu Di antara Ibrahim Dan Isa Ada Nabi Nuh Bukan Nuh Nuh Di atas Ibrahim Ada Nabi Musa Kita Tahu Bagaimana Perjalanan Nabi Musa Ketika Allah Ta'ala Menceritakan Tentang Firhaun Yuzabbihuna Abna'ahum Mereka Menyembelih Anak-anak Perempuan Dan Nisa Anak Perempuan Dibiarkan Hidup Karena Dianggap Tidak Mengancam Kekuasaan Firhaun Apa Sebab Firhaun Memotong Anak Kecil Kalau Diurut Kebelakang Kronologi Kenapa Dia Potong Anak Kecil Itu Kan Karena Firhaun Mendengar Ucapan Dukunnya Kata Dukunnya Hati-hati Firhaun Ini Nampaknya Lahir Anak Kecil Dalam Mimpiku Dalam Penampakanku Anak Kecil Ini Merebut Mahkota Kekuasaan Maka Berdasarkan Ucapan Itulah Firhaun Mengeluarkan Keputusan Semua Anak Kecil Harus Disembelih Hidup-hidup Apa Maknanya Sejak Zaman Nabi Musa Alayhi Salam Orang Sudah Mendengarkan Ucapan Bisikan Bisikan Setan Hanya Namanya Lain Kalau Zaman Itu Disebut Dengan Kahin Dukun Zaman Sekarang Namanya Berubah Penampilannya Berbeda Mungkin Dulu Cincinnya Besar-besar Umisnya Melintang Rambutnya Gondrong Jorok Kotor Sekarang Dia pakai Dasi Namanya Tak lagi Disebut Dukun Tapi Penasehat Spiritual Tapi Intinya Sama Keputusan Keputusan Penguasa Itu Tetap Ada Intervensi Dari Penasehat Spiritual Dalam Tanda Kutip Tak lain Tak bukan Adalah Orang-orang Yang Bekawan Dengan Jin Dan Syaitan Maka Maka Hambakanlah Dirimu Hanya Kepada Rabbah Hazal Bait Jangan Hambakan Diri Kepada Setan Jangan Hambakan Diri Kepada Jin Jangan Hambakan Diri Kepada Dukun Hanya Kepada Rabbah Hazal Bait Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau 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 Dilakukan Maka Dia Akan Ata'amahum Min Ju' Wa Amanahum Min Khauf Bapada Nibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Kedua Kebutuhan Ini Aman Maka Insyaallah Akan Datanglah Yang Aman 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 Iman Amanah Berasal Dari Tiga Akar Kata Yang Sama Alif Mim Nun Alif Mim Nun Dari Kata Amanah Terambil Juga Akar Kata Imanah Terambil Juga Akar Kata Amanah Kenapa Orang Bisa Menjadi Amanah Karena Ada Iman Kalau Orang Sudah Beriman Maka Dia Akan Menjadi Amanah Maka Akan Muncullah Keamanan Tapi Kalau Sudah Tidak Ada Iman Maka Siasyalah Amanah Maka Tak Akan Dapat Keamanan Jangankan Aman Dalam Masalah Akidah Jangankan Aman Dalam Masalah Mengisi Perut Untuk Sendal Saja Pun Orang Payah Aman Tadi Malam Saya Pulang Menjadi Dewan Hakim Juri MTK Lalu Kemudian Ketika Pulang Saya Tengok Kawan Yang Sesama Dewan Juri Pulang Jam Dua Malam Yang Satu Kenapa Bapak Kesana Dulu Baru Kesana Saya Buat Sendal Saya Di Sana Satu Di Sana Satu Pak Ustaz Itulah Pak Ustaz Letakkan Satu Tempat Dia Buat Sana Satu Sana Satu Supaya Malingnya Waktu Dia Tengok Sampai Untuk Mengamankan Sendal Pun Begitu Susah Apalagilah Mengamankan Kursi Yang Basah Basah Untuk Mengamankan Sendal Yang Kering Pun Begitulah Susah Bapak Rani Yang Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Dari Mana Kita Mengawali Dua Masalah Yang Tak Aman Tak Aman Dalam Masalah Akidah Tak Aman Dalam Masalah Perut Kosong Dari Mana Kita Mengawalinya Ini Dua Penyakit Besar Tak Aman Disini Tak Aman Disini Berawal Dari Menanamkan Pendidikan Yang Baik Rokat Kedua Imam Kita Membacakan Wasiat Luqman Kepada Anaknya Apa Wasiat Luqman Yang Pertama La Tushrik Billah Jangan Kau Persekutukan Allah Itu Juga Doa Nabi Ibrahim Dulu Apa Kata Nabi Ibrahim AS Jauhkan Aku Dan Anak Cucuku Dari Penyembahan Berhala Itu Juga Pesan Nabi Ya'qub Kepada Anak Cucunya Menjelang Kematiannya Apa Kata Nabi Ya'qub Setelah Aku Mati Nanti Apa Yang Akan Kalian Sembah Nanti Aku Mati Kalian Sembah Apa Orang Sekarang Tak Begitu Pertanyaannya Kalau Aku Mati Nanti Kamu Makan Apa Karena Kekhawatiran Yang Terlalu Tinggi Nanti Makan Apa Maka Yang Tak Layak Dimakan Pun Diberikan Makan Karena Takut Nanti Tak Makan Padahal Apa Kata Allah Subhanahu Ta'ala Kami Yang Memberi Rizki Maka Allah Yang Menjamin Rizkinya Maka Keyakinan Itulah Yang Tak Ditanamkan Akhirnya Ketakutan Kepada Materi Takut 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 Yang Berlebihan Penyakit Takut Yang Berlebihan Itulah Yang Memunculkan Penyakit Depresi Stres Dan Lain Sebagainya Takut Yang Tak Semestinya Ditakutkan Oleh sebab itu Orang Yang Hanya Bersandar Kepada Allah Apa Sifatnya Ala Ketahuilah Inna Awliya Allah Orang Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Bagaimana Sifatnya La Khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Dia Tak 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 Takut Dan Tak Sedih Tapi Bukan Berarti Tak 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 Sedih Lalu Kemudian Hanya Berpangku Tangan Bukan Itu Maknanya Dia Tidak Takut Dan Dia Tidak Pula Terlampau Bersedih Sampai Membuatnya Lupa Kepada Ada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Makna Penyerahan Seorang Muslim Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Maka Keberhasilan Doa Ibrahim Yang Diaminkan Oleh Allah Dan Para Malaikat Keberhasilan Doa Ibrahim Yang Dilanjutkan Sampai Sampai Nabi Mengatakan Dalam Hadis Yang Kita Kaji Subuh Ini Misla Seperti Bimisli Seperti Nabi Tak Menyebutkan Ya Allah Aku Minta Begini Begini Tidak Aku Minta Kepadamu Seperti Doa Yang Dimintakan Oleh Ibrahim A.S. Minta Dua Keamanan Aman Dalam Bentuk Yang Zahir Dan Aman Dalam Bentuk Yang Batin Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Kedua Keamanan Ini Andai Kita Tak Dapat Wariskan Jalannya Maka InsyaAllah Kita Mendapatkan Pahala Yang Sama Mungkin Kita Tak Mendapatkan Dua Keamanan Itu Karena Memang Kita Tak Mewarisinya Dari Orang Sebelum Kita Tapi Jangan Sampai Kita Mewariskan Perbuatan Yang Sama Kita Wariskan Itu Andai Kita Tak Sempat Merasakannya InsyaAllah Pahalanya Akan Tetap Mengalir Juga Untuk Kita Nanti InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Bapak dan Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanallah Itulah Hadis Singkat Yang Kita Kaji Pada Subuh Kali Ini Intinya Ada Dua Keamanan Aman Dalam Bentuk Batin Aman Akidah Dan Aman Dalam Bentuk Zahir Aman Dalam Bentuk Fisik Itu yang dapat Saya Sampaikan Mohon maaf Atas segala Kesilapan Terima kasih Atas segala Perhatian Aku lukuh Lihada Astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh